Sementara itu pemirsa mengusung tagline berkualisi dengan rakyat Partai Demokrat mengadakan bulan bakti kepada masyarakat terdampak pandemi seperti yang dilakukan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah bersama Bintang Muda Indonesia Pati yang mana menyalurkan bantuan bakat sembako pada warga tidak mampu. Turun langsung menemui warga terdampak pandemi COVID-19 Kartina Sukawati yang merupakan Sekretaris DPD Demokrat Jawa Tengah sekaligus anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan sebanyak 250 paket sembako untuk warga tidak mampu di Desa Puluhan Tengah Kejamatan Jakenan. Untuk membatasi kerumunan, selain perwakilan di balai desa, Kartina juga mendatangi ke rumah-rumah warga untuk melihat langsung kondisi penerima manfaat. Kartina menyebutkan, bantuan paket sembako berupa beras dan mie instan merupakan wujud kepedulian Partai Demokrat pada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Terlebih pada kegiatan bakti sosial di bulan bakti ini merupakan bagian dari hut 2 dekade Partai Demokrat di mana juga didukung penuh oleh organisasi sayap demokrat yakni Bintang Muda Indonesia BMI Kabupaten Pati. Melalui bakti sosial ini, Kartina berharap supaya beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19 bisa berkurang. Kita berkolaborasi untuk membantu saya door-to-door nanti di lapangan. Isi dari paket ini sembako adalah beras dan mie instan. Oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sembako. Sementara itu, Kepala Desa Puluhan Tengah Koti Jah mengapresiasi atas apa yang telah diberikan Kartina Sukawati bersama Bintang Muda Indonesia BMI pada warganya. Ia berharap kegiatan semacam ini paling tidak bisa meringankan warganya yang membutuhkan. Terima kasih kepada semua relaman dari Timbu Ina. Saya sebagai Kepala Desa Puluhan Tengah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah memberi sembako bantuan untuk warga kami. Semoga membawa berkah dan kedepannya semoga menanti Bu Ina bisa berlanjut dan bisa sukses tambah berhasil. Selain bantuan paket beras, Kartina beserta BMI Pati juga menyalurkan bantuan pada warga yang tengah menjalani isoman seperti madu, vitamin, hand sanitizer, masker, dan makanan ringan.